Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Hits, balik lagi barengan sama Maya Della Hawani Dalam acara yang karena tempat ngumpulnya Sobat Hits Nah, ngomongin tentang hal yang hits Kayaknya kita gak bisa jauh-jauh dari yang namanya make up Kalau jaman sekarang tuh ya Karena gimana enggak setelah muncul banyaknya beauty vlogger Make up ini menjadi suatu hal yang trend dan makin menjamur Dan hal ini dimanfaatkan oleh banyaknya make up artis Pengusaha produk kecantikan Pengusaha skincare untuk mendontrak usahanya Penasaran seperti apa? Ini dia cuplikannya Aku jadi penasaran deh sama siapa sih orang dibalik make up kece Barusan Langsung aja kita panggil, ini dia Nabilah Putri Maharani Gimana perjalanan dari, tadi kalau gak salah abis make upin dulu ya Terus langsung ke sini Tapi makeup luntur gak? Alhamdulillah enggak lah Enggak lah ya Karena udah profesional Karena gak make up juga kan? Aku salah ternyata Salah prediksi ya Yang ngomong-ngomong nih Barusan itu beneran kamu sendiri yang make upin Cantik-cantik banget sih? Iya Emang orang jadi cantik kali Katanya gak ada anda Tapi cantik natural ya Emang suka make upin orang? Iya Dari kapan itu suka make upin orang? Dari sebenarnya kalau untuk profesionalnya itu Dari awal kuliah sih ya sekitar semester 2 Dari awal kuliah semester 2 Tadinya emang dari kecil suka make up kah? Atau enggak sama sekali Kan kayak misalnya ada tuh salah satu beautiful girl Tasha Farahsyat Tadi dia tuh tomboy anaknya Dia gak suka make up Terus tiba-tiba Ya karena dia sering ngedandanin Jadi suka Kalau gak apa tuh emang basicnya Suka dandan kah? Emang apa juga tomboy malah? Kalau aku sih sebenarnya gak pernah tomboy ya Karena aku anak itu gak suka olahraga Nah jadi Pas dulu gitu Aku juga gak suka olahraga? Aku tuh kayak dari kecil tuh udah suka ngegeratakin Kalau orang tuh punya Apa sih? BDKs itu tuh udah aku coba-coba gitu Sampai mamaku tuh kayak sebel gitu ya Gada-gada alat-alatnya tuh suka aku pakein Akhirnya dibeliin lah gitu Buat aku yaudah iseng-iseng aja sendiri Giseng-iseng terus pas semester 2 itu mulai ya? Iya nah terus kayak aku tuh kan Kebetulan kan aku kuliah disini kan Banyak temen-temenku tuh yang anak DMK Yang anak RDK Yang anak JTV Pokoknya mereka yang suka siaran-siaran kayak gitu Terus kadang tuh kayak Eh tomboy makeupin gue Gue mau siaran nih gini-gini gitu kan Terus kayak yaudah iseng-iseng aja makeupin temen Lama-lama mungkin ya kayak dari mulut ke mulut Akhirnya gitu lah Biasanya orang yang makeup itu basicnya juga katanya suka gambar Kalo kakak sendiri emang suka gambar juga atau Enggak emang suka melihat aja kalo muka itu dimana-mana lucu gitu Kalo aku sih lebih suka mewarnai daripada menggambar dari dulu ya Kayak aku suka memwarnai waktu kecil gitu Dibanding menggambar gitu Emang lebih suka mewarnaiin terus pas lah ketemu sama makeup ini Jadi temen-temen minta direquest buat di makeupin gitu lah Terus akhirnya bisa menjadi tercetus tuh pikiran untuk Oh iya kenapa gak berkelah usaha aja ya Jadi MUA nih Siapa tau lebih menguntungkan atau gimana Itu ide-nya awalnya kayak gimana tuh Kan biasanya orang tuh juga ada yang minder ya Kayak jaman sekarang apalagi anak kuliahan gitu kan Makeup itu udah hal yang biasa Terus kenapa bisa pede gitu buat usaha makeup artis ini Pede itu karena ngerasa bagus Sumpah Kayak padahal dulu belum bagus ya Maksudnya kalo sekarang ngeliat foto yang hasil makeup jaman dulu tuh kayak Astagfirullah dulu tuh gue pernah makeupin orang yang kayak gini gitu Tapi tuh kayak dulu tuh kerasanya yaudah pede aja Terus intinya tuh kayak belajar terus sih Ya kayak jangan ngerasa puas kayak dengan hasil kayak gini udah ngerasa yang paling bagus dan gak mau belajar tuh Ya karena aku tuh kayak tetep sih punya Apa sih referensi-referensi Sering ngeliat orang-orang yang udah lebih senior yang hasilnya tuh kayak oh ternyata tuh kayak bikin alis tuh yang bener kayak gini ya Kayak yang bagus tuh kayak gini Oh gue tuh sukanya yang kayak gini gitu Tapi nah itu dia tadi kan katanya sempat ngeliat Si ini tuh kayak gini Role model kakak sendiri tuh siapa Tuh banyak banget sih sebenernya kalo disebutin Cuman kayak Role model aku itu sebenernya awalnya itu tuh beauty follower Cheryl Raisa Kebetulan dia anak twin karena anak psikologi Oh serius aja Iya nah dia tuh juga senior aku di SMA dulu Jadi kayak aku tuh suka ngeliat-ngeliatin YouTube-nya dia awalnya Terus kayak wah seru juga nih jadi Kak Cheryl Kayak dia tuh dan-dan-dan Kayak apa sih kayak gak ada kerjaan tapi produktif gitu ya Kayak kan itu kan kayak disaat dia kosong terus kayak ah gue bikin video ah gitu-gitu ya kan Oh iya bener-bener Kayaknya seru juga nih produktifnya yang lucu gitu ya Terus abis itu lama-lama ya udah selain serial juga Akhir-akhir ini kayak lagi nge-hits nih si Tasha Farasha juga Kebetulan aku tuh udah nonton dia Sebelum dia tuh kayak Wah tuh video-video awalnya dia gitu loh ya kan Kayak wah ini kayak beauty follower dia baru Tapi dia tuh kayak udah gak main-main gitu loh bikin videonya bagus gitu kan Terus kayak kalo untuk mau profesionalnya tuh kebetulan aku ada Beniso Rumba Adi Rustana, Nanat Nadia Terus Dini Nurdiani, Januari Kristi Banyak tuh ya pokoknya Dan kalo misalnya nih Kak Buat pemula nih ya Kan Kak juga sempet doang rasain menjadi pemula Ada gak sih tips and tricksnya gimana nih biar makeupnya Misalnya buat ke sekolah lah daily go to campus Yang bagus tuh kayak gimana gitu lah Sebenernya kalo misalkan untuk ke sekolah ya Apalagi kalo untuk Kita kan ke kampus itu kan untuk belajar ya Aku sih sebenernya kurang prefer Kalo kayak orang-orang yang mereka kata itu too much gitu ya Kali misalkan belas anak terlalu merah atau apa gitu Karena aku sendiri pun sering mencapin orang Tapi kadang kalo misalkan aku di kampus ngeliat yang kayak Misalkan nih temen sekelas kayak dia tuh terlalu gimana dan bener-bener Terus kalo misalnya buat temen-temen yang udah seumuran gini Harusnya tuh udah bermake up yang gak masalah Tapi mereka masih gak pede gitu Ada gak sih tipsnya gitu Be yourself aja sih sebenernya Masa kalo misalkan emang dia suka makeup Ataupun dia gak suka makeup itu kan hak dia ya Yang lebih itu dirawat aja yang tinggi bersih Selalu bersihin wajah gitu aja Ngomong-ngomong tentang selalu membersihkan wajah Pas banget sama bintang tamu kita yang satu ini Karena katanya bintang tamu kita yang satu ini itu Punya produk kecantikan Punya produk skin care Yang bisa menjaga kebersihan kulit dan wajah Penasaran siapa dia? Ini dia Ibu Fatma Nati Sofyan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo Ibu Silahkan duduk Makasih Ini aku udah kedatangan Kak Nabila dan juga Ibu Fatma Nati Kalo barusan Kak Nabila udah cerita seputar makeup Gimana sih caranya untuk makeup yang baik Terus awal mula dia berkarir Dan akhirnya jadi MUA profesional Dan dia juga sempat bilang kalo misalnya Bermake up pun kita harus menjaga kebersihan kulit wajah Dan juga kulit tubuh kita Nah pas banget ini udah kedatangan Ibu Fatma Wati Kebetulan beliau ini punya usaha skin care ya Bu Boleh doang di share ke Sobat Hits nama skin care nya itu apa sih? Baik ini gak iklan ya Gak iklan ya ini Tapi ditanya Tapi ditanya Mba Maya dan Mba Nabila ya Senang sekali ya bisa gabung di Yongkarnar ini Dan tadi ditanya kita punya skin care Ya kebetulan sejak kurang lebih 5 tahun lalu ya Kami sudah bergerak di klinik kecantikan Ya di klinik kecantikan yang memang kita fokus pada skin care aja Dan perawatan dan fokusnya memang kepada wajah Meskipun kita juga punya perawatan untuk tubuh Tapi lebih dominan ke wajah ya Tertama masalah kebersihan kulit, facial Kemudian untuk jelawat, flag Lebih fokus kepada kulit wajah gitu Tapi kita tidak menolak kalau misalnya ada pasien kita Atau pelanggan kita yang mengalami misalnya Masalah kulit di tubuh dia Di bagian tubuh tertentu gitu Bisa buat badan juga gak cuma wajah doang Bisa Tapi memang kita dominan memang melayani wajah Seperti itu Tadi kalau ditanya merahnya apa ya Hah? Ini masih berasalan lu wajah sih Iya Kita berpartner dengan dokter teman-teman sekalian Jadi dalam pengawasan dokter tentu masalah Apa namanya kandungan daripada komposisinya itu Harus proporsional dan tidak mengandung bahan yang berbahaya ya tentunya Seperti kimia dan merkuri dan lain sebagainya Jadi kalau produk yang kita terbitkan atau yang kita jual di klinik kita itu Insya Allah memang itu racikan daripada dokter Dan kalau merek saya kira merek apapun kalau gak cocok dengan muka Gak penting lah ya Tapi yang terpenting adalah cocok dengan kulit kita Nah kalau merek saya cuma punya merek itu namanya BRC gitu ya Tapi bukan Barka ya Dibilangnya BRC atau Barka? Iya Saya selalu bilang BRC tapi orang bilang Barka Oh bakar bola ya Karena nama PT-nya perusahaannya itu Ini aku seru banget sih sebenernya pengen banget tuh banyak nanya sama Bu Fatma Tapi mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya Ngomongin tentang make up Emang disini udah ada MUA Disini udah ada pakar skin care Pakar skin care Udah ada produknya belum ada disini Nah kita pengen tau apa sih tips & tricksnya Kalau misalnya orang yang sering bermake up Tapi dia harus juga menjaga dengan skin care-nya itu Atau apa gitu Saya atau Mbak Nabilani Dari ibu aja Saya gak enak Soalnya belum profesional Jadi kalau tips saya Satu Beri kesempatan Selalu membersihkan muka Satu itu wajib Selalu membersihkan muka Baik dengan pembersih muka misalnya Princey Milk Atau dengan sabun Kalau ditanya mana yang lebih bagus Susu pembersih atau sabun Better sabun Better sabun Jadi lebih baik sabun Tapi dua-duanya jauh lebih baik Double clean Betul Terus yang kedua Selalu membiarkan kulit kita tidak terpapar dengan bedak Selalu biarkan dia natural Terkena oksigen asli Tidak banyak hambatan Masuk ke dalam kulit Everyday Jadi kalau memang kantor anda tidak menuntut anda untuk bermake up Tidak usah bermake up Tapi kalau memang itu tuntutan Ya tapi setelah di rumah Lekas segera berisikan Dan biarkan dia kembali ke alamnya Menghirup udara Nah itu problemnya kan ada orang yang gak pede gitu Karena mukanya ini tuh Apa ya Kosong Kosong Jadi harus pake make up dulu walaupun gak ada tuntutan Nah sedangkan kan barusan aja ibu bilang kayak Kalau bisa tidak usah pake powder ya Biarin aja mukanya senatural mungkin Nah tipsnya gitu loh Walaupun tetap harus make up tapi tetap dijaga gitu Sebetulnya mindset kita Sebetulnya ketika memang mau keliatan tetap make up Kita bisa pake mohon maaf Pake bulu mata Kita bisa pake eye shadow Kita bisa bikin alis Tanpa harus menyiksa kulit Ketika Maya sudah pake Apa namanya Eye shadow Sudah pake Apa namanya Alis sudah pake mascara Dengan lipstick Tanpa menyiksa kulit nih ya Itu sudah terlihat sangat make up Kalaupun misalnya mau pake blush on sedikit yang Yang apa namanya Yang memang tidak mengandung banyak merkuri Cari produk yang basicnya air blush onnya Bukan basicnya air Dibas Bahan 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 dasam Dia itu Kalo sebut merk nanti Enggak dibayar Endorse Nanti kita cari endorse Baruka aja udah yang OK Jadi Tanya sama make upnya itu Ini basicnya apa Basic make up kita air semua Kita basicnya air Cari yang basicnya air blush onnya Sudah dengan blush on Dengan menguatkan di mata Kemudian alis Bibir itu more than Apa ya Daripada kita pakai makeup tebal More than enough Saya pikir gitu Dan mungkin orang melihat lebih natural Cantik Tapi tetap kelihatan tidak pucat Tetap matanya hidup Alisnya, bibirnya tetap segar Bibirnya tetap segar Tanpa menyiksa kulit Oke Sobat Hits, puas banget deh Aku hari ini belajar banyak Dari dua pakar ini Terima kasih banget Bu Farma Sama-sama Nah abis ini Kanabila bakalan bikin makeup tutorial Yang pastinya kece Dan bakal menginspirasi Sobat Hits semua Penasaran seperti apa? Tetap di yang karner Tempat gumpulnya Sobat Hits Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton